Santo Thomas Aquinas, pujangga besar ini lahir sekitar tahun 1225, adalah anak kesembilan dari sebuah keluarga bangsawan Itali. Thomas seorang yang amat cerdas, tetapi tidak pernah menyombongkan kelebihannya itu. Ia sangat menyadari bahwa kecerdasannya, pikirannya itu adalah karunia dari Tuhan. Kastil keluarganya berada di Roka Seca, sebelah utara Monte Casino, di mana para biarawan Benediktin tinggal. Pada usia lima tahun, Thomas dikirim ke biara tersebut untuk memperoleh pendidikan. Ketika usianya delapan belas tahun, ia pergi ke Naples untuk melanjutkan pendidikannya. Di sana ia bertemu dengan suatu kelompok religius yang disebut sebagai Ordo para pengkutbah. Pendiri mereka, Santo Dominicus, masih hidup kala itu. Thomas tahu bahwa ia ingin menjadi seorang imam. Ia merasa bahwa dipanggil untuk bergabung dengan kelompok tersebut, yang kelak lebih dikenal dengan sebutan Dominikan. Namun keinginan Thomas ini tidak berkenan di hati kedua orang tuanya. Ketika ia sedang dalam perjalanan ke Paris untuk belajar, saudara-saudaranya menculiknya. Mereka menguruknya di salah satu kastil keluarga mereka selama lebih dari satu tahun. Selama itu mereka melakukan segala daya upaya untuk membuat Thomas mengubah pendiriannya. Seorang saudarinya juga datang untuk membujuknya agar melupakan panggilannya. Tetapi Thomas berbicara demikian indahnya tentang sukacita melayani Tuhan, sehingga saudarinya itu mengubah pendapatnya. Saudarinya itu bahkan memutuskan untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai biarawati. Selama 15 bulan lamanya, akhirnya Thomas diberi kebebasan untuk memenuhi panggilannya. Santo Thomas menulis demikian indah tentang Tuhan, sehingga orang-orang dari seluruh dunia telah mempergunakan tulisan-tulisannya selama beratus-ratus tahun. Penjelasannya tentang Tuhan dan tentang iman berasal dari cintanya yang amat mendalam kepada Tuhan. Ia seorang yang apa adanya sebab ia tidak sedang berusaha untuk membangkitkan kesan kepada siapapun. Ia inginkan segenapatinya adalah mempersembahkan karunia hidup kepada baginda Yesus dan kepada gereja. Santo Thomas merupakan salah satu seorang dari pujangga terbesar yang pernah dimiliki oleh gereja. Ia bagikan mutiara dengan sinyal yang cemerlang dalam terang roh kudus. Sekitar 12.73, Paus Gregorius X meminta Thomas untuk ambil bagian dalam suatu pertemuan penting gereja yang disebut Konsili Lion. Ketika sedang dalam perjalanan ke sana, Thomas jatuh sakit. Ia harus menghentikan perjalanannya dan tinggal di sebuah biara Fossa Nova, Itali, di mana akhirnya beliau wafat tanggal 7 Maret 1274. Permata gereja ini wafat dalam usia yang baru 49 tahun. Relik disemayamkan di kriasa Sain Servin Taulus Perancis. Tanggal 22 Oktober 1974, Relik dipindahkan di Church of the Jacobin Taulus. Thomas dinyatakan kudus pada 18 Juli 1823 oleh Paus Yohanes ke-22. Paus Pius ke-5 memberinya gelar Pujangga Gereja tahun 1567. Paus Leo ke-13 memberinya gelar Mahaguru dari segala dokter dan akademi pada 1879. dan pelindung semua universitas, perguruan tinggi, dan sekolah pada tahun 1880. Perayaan 28 Januari. Salam Peradaban Kasih. Sugeng Pramono. Amin.